waaaaaaaaaaay ada perubahan sangat sedikit ga sih kakak? mungkin pak kalo lo jadi lebih saksif jadi pak lo pahal 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 bro sama tau aku pusing aku pusing pahal pertama tau aku bawaannya sebul banget sama dia iya iya kan nah iya jadi bawaannya ga tau kenapa alasnya pokoknya kesel aja bawaannya ngobain gitu tapi pas udah lewat 3 bulan teratas gantian aku kesel sama kamu iya ga bisa tepak dia hamil dan kayak bener sendiri gue bingung bener mulu ga ada salahnya ini aku hamilnya ga ngerepotin loh kamu coba tiba2 tengah malam coba tanya yang udah pernah hamil disini nge-repot suaminya ini kamu bersyukur tau iya ga? iya ga? bener ga sih? loh ini ga repot ga nyuruh apa-apa ga banyak bener bener kamu kalo dengerin orang-orang yang hamil itu tuh repot kemarin kapten pinconnya bilang tiba2 minta soto blitar gimana ceritanya tuh harus minta soto dari blitar ya kan udah udah ringan banget loh ga mual ga banyak minta mua 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 awal iya tadi katanya minta babymoon itu karena ga diajak ke nah itu jawab tuh soalnya kan mbak ini baru selesai sinetron kan jadi emang dari waktunya tuh emang susah banget gitu loh dari awal nikah sampe terakhir apa segala macem jadi pas selesai sinetron tuh kayaknya aduh seneng banget gitu eh ternyata sibuk juga di youtube ya gapapa juga tapi kan at least kalo di youtube kan karena kan kita suka kerja bareng terus lebih kering dirumah gitu kalo sinetron kemarin kan udah sinetron sama youtube itu kebagi waktunya kayak gimana aku juga ngeliat dia kok kayaknya kuat ya gitu maksudnya bisa ga, jarang sakit ga pernah sakit malah mulai gitu paling cuma kulu-kulu dikit makanya pas lagi kalo lagi ga ada sinetron makanya kalo cukup kayaknya yuk pergi yuk gitu jalan-jalan gitu dan itu kan apa istimewanya Eropa ha? di Spanyol kan iya Eropa emang pengen apa namanya emang dia belum pernah ke Eropa tapi kan waktu honeymoon bukan ke ke Amerika kan jadi emang kita pengen cobain ke Eropa gitu apa yang suka Eropa iya kenapa Eropa kenapa Eropa yang bisa shopping aja gitu lagi ya kan kalo perempuan berapa lama ga rencananya disana? 3 minggu kayaknya itu tapan tuh selalu pulang dari ini dari Cina mungkin bulan depan deh eh ini bulan depan ya eh ini bulan depan ya Agustus? Agustus 3 menit tiap hari shopping tuh ya jangan bro tapi persiapan berarti kan 3 minggu lama otomatis harus bawa persiapan obat cuma sudah bawa iya paling kan kebetulan di Eropa tuh kan lagi ga dingin jadi mungkin lebih apa namanya nggak kalau mungkin lebih kuat lah ya kan maksudnya jadi ga kalau kita dingin atau apa kan lebih sempur gampang flu atau apa gemang gitu-gitu makanya diizinin sama dokter dok mau ke Eropa oh gapapa karena cuacanya juga lagi bagus disana justru dia mau ke Cina aku nggak boleh karena memang lagi dingin lagi hujan terus lagi sering banyak eh lagi banyak virus jadi kayaknya rentan dua tibu hamil jadi kayaknya lebih baik mending Eropa aja gitu terima kasih